wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوسِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللَّهِ وَقَدْفَزَلْ مُتَّقُونَ para jamaah yang sangat dicintai dan segenap umat Islam saudara-saudara Abuya dimanapun berada lebih khusus yang ada di negeri tercinta Indonesia yang semuanya semoga selalu dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya dengan barokahnya dengan ampunannya dan diliputi dengan keriduannya dan hidayahnya dan semoga semuanya mendapatkan pertolongan Allah dalam segala hal dan semoga segala kesalahan kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita terus dihidayahi untuk bisa menjaga diri kita, lahir batin kita bahkan menjaga keluarga kita dan menjaga sesama kita dari keberanian melakukan kesalahan dari keberanian melakukan dosa dari keberanian meninggalkan perintah-perintah Allah dan juga semoga kita diberi hidayah dan taufiq oleh Allah untuk bisa bertobat dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan kita yang sudah kita lakukan dan juga semoga kita bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan sesama makhluk yang dimaksud pertama kita bisa menjaga tohir dan batin kita agar tidak berbuat kegoliman kepada sesama makhluk agar tidak menyakiti jasmaninya menyakiti hatinya perasaannya dan juga agar tidak merampas haknya merusak jiwanya merusak raganya merusak hartanya merusak haknya andai kata kita sudah melakukannya ini kan masalah artinya maka kita harus menyelesaikannya dengan cara minta maaf dengan cara juga mengembalikan hak-haknya dan juga mengganti kerugian-kerugiannya ini cara penyelesaian karena tidak cukup dengan bertobat kepada Allah semata yang cukup dengan bertobat kepada Allah semata itu jika dosa-dosa kita itu hubungannya hanya dengan Allah tapi kan kita diperintahkan berhubungan baik dengan sesama makhluk Allah jika hubungan kita dengan sesama makhluk Allah tidak baik maka kita punya dosa kepada Allah dan kepada makhluk dimana kita dalam berhubungan tidak baik dengannya yang dimaksud tidak baik kita yang melakukan kesalahannya kalau yang lain melakukan kesalahan kepada kita itu bukan masalah sebetulnya bagi kita ada orang lain yang menceritakan ayat kita ada orang lain yang sultan buruk sangkanya kepada kita ada orang lain yang menipu kita yang merampas hak kita kan yang memfitnah kita yang berdusta kepada kita yang jadi janji kepada kita sebetulnya itu bukan masalah bagi kita tapi masalah bagi dia orang yang didulimi itu dia tidak tidak punya masalah orang didulimi itu ketika rito dan sabar dia mendapatkan karunia dari Allah ampunan Allah rahmat Allah kan derajat ditinggikan oleh Allah mendapatkan banyak jaminan kebaikan dari Allah dan diampuni dosa-dosa kita kalau kita didulimi diampuni dosa kita oleh Allah dan ditambah lagi kebaikan orang yang mendulimi kepada kita itu dipindahkan oleh Allah kepada pembukuan amal soleh kita seukuran keduliman dia kepada kita kalau ternyata ketuliman dia kepada kita itu tidak terbayarkan oleh amal solehnya habis semua amal solehnya maka kalau ada kesalahan dosa-dosa di diri kita kepada siapa saja kan dikurangi oleh Allah kan dipindahkan kepada dia digabungkan dengan kesalahan dia jadi dari pembukuan amal dosa kita amal maksiat kita kan amal kemunkaran kita itu dipindahkan sebagian kepada pembukuan amal kesalahan dia kan kalau tidak ada kesalahan di diri kita maka ini akan melimpah kebaikannya kepada keluarga kita dosa orang tua kita bisa diampuni insyaallah bisa melimpah kepada anak cucu kita Allah 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 sekali lagi masalah itu ketika kita yang berbuat kesalahan kita yang berbuat kedoliman itulah masalah masalah ini kalau tidak diselesaikan segera dengan cara taubat kalau kepada Allah dengan cara kita minta maaf minta maaf kepada sesama minta halalnya atau ada hak-hak yang berupa harta kita kembalikan hartanya atau kita ganti dengan yang sepadang yang pernah kita dolimi nah kalau tidak diselesaikan maka resikonya apa resikonya kita berhadapan dengan siksa Allah yang kedua ada resiko kita berhadapan dengan ancaman Allah dengan bala musibah penyakit dan sebagainya dengan fitnah dan sebagainya yang akan menimpa diri kita dimana di dunia karena tidaklah kejelekan menimpa kita terkecuali karena sebab kesalahan kita itulah bagi namunnya manusia karena manusia mungkin melaksanakan dosa berbeda dengan para nabi dan para musul alaih muswara sudah tidak ada kemungkinan lagi melakukan dosa sehingga apapun yang menimpa para nabi daripada musibah musibah secara dhahir itu semua betul-betul kasih sayang Allah yang mana Allah akan ganti dengan derajat yang tinggi bukan penghapus dosa bukan adat bukan bukan tapi kecintaan Allah kecintaan Allah dan adat Allah ketika mau mengangkat derajat hambanya itu adat Allah Allah suka memberi dulu ujian seperti kita manusia saja kita kalau jadi guru anak ini mau diuji untuk apa ujian itu diadakan untuk supaya anak ini ada kesempatan bisa naik panggung dikankan disamping itu untuk supaya tahu kita sampai dimana kemampuan anak ini daya fikirnya hafalnya kedisiplinannya dalam belajar dan sebagainya akan ketahuan oleh kita akan ketahuan dan juga tingkatan ujian itu semakin tinggi ini menunjukkan bahwa pangkat derajat yang akan diberikan kepada siswa-siswi itu juga akan semakin tinggi disesuaikan oleh Allah disesuaikan oleh Allah bahkan Allah maha pemberi anugerah artinya apa diantara makna Allah maha pemberi anugerah seringkali Allah ta'ala memberikan ujian dengan ujian yang kecil tapi Allah nanti memberi pangkat yang tinggi dengan ujian kecil itu ini maha rahman rahim ya Allah maha dermak ya Allah dan maha baik ya Allah jala jala liru adah nah begitu pula Allah kepada para nabi dan para rasunya jadi ujian yang Allah timpakan kepada para nabi para rasu bukan penghapus dosa bukan ya dan ada lebihnya lagi bahwa ujian yang Allah timpakan kepada para utusannya itu sengaja untuk supaya menjadi uswah solitulah dan bagi semua manusia bagi semua bangsa jing ketika menyikapi berbagai situasi kondisi kehidupan kan yang diperaturkan oleh Allah kepada manusia dan bangsa jing ada nikmat ada musibah dan sebagainya maka manusia dan bangsa jing sudah punya uswah solitulah dan kan kalau mendapatkan ni'mat para nabi para rasul putusah Allah ketika mendapat ni'mat bagaimana sikapnya kepada Allah kepada ni'mat tersebut lalu Allah mendapatkan musibah juga melihat para rasul dan itu para rasul ketika mendapatkan musibah dari Allah bagaimana sikap kepada Allah kan nah ini menjadi uswah menjadi uswah menjadi uswah paham kita dan ada lagi yang perlu diketahui bahwa ujian yang Allah timpatan kepada para rasul itu semua sudah kan ada apa namanya jaminan lulus sudah ada jaminan lulus berbeda dengan ujian kepada selain para nabi dan para rasul ya tidak ada jaminan lulus bahkan kebanyakan manusia itu tidak lulus buktinya apa buktinya terbanyakan ahli neraka pada akhirnya na'udhu billah min lari ahli surga itu kalau dibandingkan jauh dalam hadith yang diisyaratkan oleh Rasulullah s.a.w. dan adalah dari setiap per seribu dan manusia itu hanya satu orang yang Allah tetapkan akan menjadi ahli surga jadi 999 Allah tetapkan menjadi ahli neraka alhamdulillah yang menggalib tapi kita tidak tahu yang satu orang itu orang mana ada di masa di zaman yang mana yang 999 itu orang mana ada di masa yang mana kan kita tidak tahu tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan isyarat bahwasannya ahli surga itu adalah orang yang beriman kan ketika di waktu sakratul maafi orang yang beriman ketika di waktu sakratul maafi sebelum rohnya sampai kepada tenggorokannya ketika rohnya sampai kepada tenggorokannya di saat itu juga masih beriman maka ini jelas ahli surga maksud ahli surga ada dua kemungkinan satu kemungkinannya adalah dia masuk surga tanpa disiksa dulu di neraka kemungkinan tadinya tadinya ahli maksiat waktu di dunia tapi mungkin mendapat ampuran Allah atau mendapatkan syafaat protolongan dari Rasulullah atau dari para utusan Allah para Nabi Allah atau dari para ulama para wali wali Allah para syuhada syuhada Allah karena para ulama Allah para wali Allah para syuhada Allah ini mereka pada hari kiamat dikasih wawonan oleh Allah untuk bisa membela siapa saja yang dikehendaki oleh beliau beliau ini dan jadi kuncinya apakah beliau beliau ini menghandaki mau menyelamatkan si A atau si B atau tidak maka kita tetap tidak bisa ujung dengan syafaatnya Rasulullah dengan syafaatnya para wali para ulama para syuhada para syuhada tidak bisa ujung kenapa tidak bisa ujung karena kata kuncinya satu maukah mereka menolong kita itu kuncinya benar mereka itu dikasih wawonan bisa membela tapi kuncinya kata kuncinya maukah mereka menolong saya maukah Rasulullah selam nanti pada hari itu menolong saya atau tidak karena wawonan ada pada diri beliau beliau kan jangankan masalah syafaat harta ibadah kita pun juga kan ibadah kita pun juga masih belum bisa dijabukan oleh kita sehingga kita tidak bisa ujung dengan ibadah yang sudah kita lakukan kenapa karena kriteria diperimanya oleh Allah ibadah itu ternyata satu harus dasarnya iman yang suhi kepada Allah imannya harus suhi karena ada keimanan kepercayaan kepada Allah tidak benar seperti kepercayaan Allah di langit Allah di aras Allah bersemayan di aras ini ini keimanan yang terjadi di sebagian saudara kita yang muslim ada yang punya keimanan kepercayaan kepada Allah seperti itu dengan dasar bergantung kepada ayat Qur'an padahal dalam ayat Qur'an juga ada perbedaan satu sama lain artinya apa contoh dalam satu ayat Allah bahwa Allah di atas keratonnya istawa istiwa kalau ahli sunnah wal jamaah memaknai istawa itu istiwa itu dengan cara dua apa dengan cara istiwa yang dikehendaki oleh Allah istiwa yang layak bagi Allah bukan istiwa yang ada keserupaan dengan istiwanya makhluk bukan satu ya yang kedua dimaknai oleh hari sunnah wal jamaah dengan jalan takwil kalau barusan takwil namanya takwil itu apa takwil itu sudah menyerahkan urusannya kepada Allah sahaja tapi kita yakin Allah tidak mungkin bisa diserupakan dengan selainnya udah dan datnya sifatnya perbuatannya tidak bisa diserupakan dengan apapun siapapun makhluk yang disitakan olehnya itu keyakinan pokok maka ketika berbicara rahman bahwa Allah yang maharahman istiwa di atas keratannya sudah serahkan saja kepada Allah istiwa itu istiwa itu istiwa yang dikerendaki oleh Allah jangan istiwa yang diserupakan dengan istiwanya makhluk bukan jangan tapi ini istiwa yang dikerendaki oleh Allah ini tafid namanya nanti kalau kita artikan istiwa dengan bersemayam kita sudah salah lagi apalagi kalau dimaksudkan yang bersemayam itu adalah zatnya zat Allah ini sudah salah lagi ini yang disebut nantinya mujassima ini bisa cover musuh bisa membatalkan iman kita Allah bersemayam zatnya yang dimaksud bersemayam di aras bukankah aras itu ciptaan Allah bukankah semua ciptaan Allah Allah ciptakan tadinya juga tidak ada bukankah segala yang diciptakan oleh Allah semuanya yang berawal tidak ada berarti adanya semuanya baru keberadaan yang maha terdahulu hanyalah keberadaan Allah aras diciptakan oleh Allah Yesus diciptakan oleh Allah langit diciptakan oleh Allah bumi diciptakan oleh Allah surga neraka diciptakan oleh Allah hati diciptakan oleh Allah arah depan belakang atas bawah kanan kiri diciptakan oleh Allah kalau Allah diakini di atas atas itu yang dimaksud atas itu arah kalau atas itu arah, itu ciptaan Allah, Allah di depan depan ini ciptaan Allah, Allah di barat, barat, timur semuanya jihad ciptaan Allah para selatan hati ciptaan Allah ada di hati, maksudnya zat Allah di hati hatinya juga ciptaan Allah Masya Allah ada pun bahasa Allah ada di hati saya Allah ada di hati saya seperti orang kaki bercinta kau selalu ada di hatiku kau selalu ada di hatiku tapi kan orang itu gak ada di hatiku maksudnya kau selalu ada di hatiku sesungguhnya maknanya adalah hatiku selalu mengingat kau kalau artinya Allah ada di hatiku selamanya artinya saya selalu mengingat Allah kalau itu tidak apa-apa tapi kalau dimana Allah selalu ada di hatiku artinya Allah bersama yang di hati kita ini kan kufur hati ini ciptaan Allah Allah ada di surga surga ciptaan semua ciptaan Allah alam semesta baru semuanya juga kenapa disebut baru karena kan berawal dari tidak ada dulu sama sekali kan setiap perkara yang berawal tidak ada dulu sama sekali lalu ada adanya ada yang mengadakan yaitu Allah maka keberadaan ciptaan Allah ini semuanya baru maka disebut hawadis istilah kebara disebut hawadis hawadis itu artinya hal-hal yang baru hal yang baru yang dimaksud ya semua makhluk semua makhluk semua alam semesta adalah hawadis semuanya kan adalah perkara yang baru yang mahalama itu adalah Allah yang maha terdahulu adalah Allah kan keterdahuluan Allah tidak diawali dengan tidak ada beda dengan keterdahuluan makhluk seterdahulu terdahulunya makhluk tetap kan didahului oleh yang tidak ada dulu ya setiap yang didahului oleh yang tidak ada dulu maka keberadaannya ya baru maka arasnya Allah baru lamitnya Allah juga baru buminya baru kan kalau yang dimaksud ar-rahman alam ar-sistawa dat Allah kan bersama yang diaraf ini sudah lancang kepada Allah sudah menyerupakan Allah dengan makhluk oke sudah menyerupakan Allah dengan makhluk sudah batal ini akidah oke kalau di Quran sendiri ada lagi nanti firman Allah bahwa Allah di langit di semua langit lalu ada lagi juga dalam ayat tersebut sama waktil ardi dan di bumi juga Masya Allah coba lalu ada lagi juga wahua ma'akum aina ma'kuntum ialah Allah ma'akum beserta kalian aina ma'kuntum dimanapun kalian berada itu kan Allah disebut dimana-mana gitu that Allah ini yang dimaksud kalau ini dimaksud kan Allah tapi kalau pengawasan Allah benar kalau kasih sayang Allah yang kasih sayang Allah selalu menyamak menyertai semua cipta dan meliputi semua cipta kalau penguasaan Allah ada di aras itu bahwa bumi dan lalu semuanya dikuasai oleh Allah dari aras segala urusannya pengaturannya dari aras karena yang paling tinggi adalah aras gitu kan maka pengaturan semua alam semesta adalah dari aras ya nah benar kalau begitu tapi kalau zatnya Allah di aras nanti dalam ayat lain di langit dalam ayat itu juga di bumi dalam ayat lain bersama semua bersama kalian semua makhluk itu kan itu kan itu kan kalau disebut dalam hadis dikatakan bahwa ada seseorang yang ditanya ayat Allah dimana Allah seorang seorang wanita seorang wanita jariah tanya seorang gimana Allah lalu menjawab fisama Allah disama fisama Allah disama nabi menanggap wanita tersebut kan imannya benar ada hadis seperti itu imannya benar tapi wanita tersebut mengatakan disama disama kan kalau ini dijadikan nabi kan lalu ini nanti akan berbetulkan dalam satu sisi dalam ayat Quran Allah dimana Allah di aras Allah di semua lagi Allah di bumi Allah bersama kalian semua bersama semua manusia semua makhluknya lalu mana yang benar kalau Allah ini di aras lalu Allah di bumi Allah di langit apakah Allah berpindah-pindah dari aras pindah ke langit Allah pindah ke bumi dan sebagainya kan innalillah wa inna ilahi razi'u kan innalillah wa inna ilahi razi'u kan kalau Allah di aras apakah segede aras kan kalau melebih aras kemana melebihnya sampai dimana lebih jadi sama dengan makhluk nantinya ada ukuran nantinya padahal ukuran ini jenis ini semuanya ciptaan Allah Allah menciptakan ukurannya menciptakan jenisnya menciptakan warnanya Allah menciptakan rahasia dan hikmahnya semuanya Allah ciptakan faham ini terjadi ada keimanan yang disebarluaskan oleh kaum wahabi wahabi'ah wahabi'ah itu kaum wahabi'ah makanya jangan heran kalau ada yang memusyrik-musyrikan umat islam yang suka tawasul ini ahli mengkafir-kafirkan bahkan menganggap salah kepada akidahnya imam as'ari yang mana para ulama ulama ahli sunnah wal jamaah ahli tafsir ahli hadith ahli fikir semuanya mereka akidahnya sama dengan imam as'ari ya lalu imam as'ari nya sendiri dituding sama dituding ada kesesatan dalam akidah innaillahu 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 ini pemahaman wahabi ya sehingga dengan pemahaman ini orang yang sahih akidahnya bisa dianggap dia musyik bahkan merani menganggap musyik kepada para wali wali Allah para wali Allah dianggap musyik dimana Allah karena apa karena karena si kebuah berkata waduh bisa-bisa nanti Nabi Yusuf dan Nabi Yaakub dan malah putranya Nabi Yusuf Nabi Yaakub nanti dianggap musyikin semua kenapa begitu karena Nabi Yusuf kan memberikan gamisnya kepada saudara-saudara beliau agar dikibaskan ke wajahnya Nabi Yaakub ayahnya kan dan Nabi Yusuf menjamin kalau nanti dikibaskan maka pasti dia akan melihat lagi dari butanya itu kan dia dan bahwa perkataan Nabi Yusuf setel yakin setel yakin asyaklu Allah 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 telah dalam ayat kebar lalu nanti putera-putera Nabi Yaakub kalau percaya kepada Nabi Yusuf jadi akidahnya musyik lagi karena percaya bahwa gamis gamis itu nanti yang akan menghilangkan kebutaannya begitu kan lalu Nabi Yaakub juga beliau tidak mengingkarinya dan betul begitu dikibaskan ke wajah Nabi Yaakub langsung seketika Nabi Yaakub melihat lagi dari kebutaannya lalu Nabi Yaakub ingkar tidak tidak ingkar ini bisa bahaya musyik semua lalu nanti bisa-bisa yang musyik itu juga Nabi-Nabi yang dulu hatta malaikat nanti bisa disebut musyik kenapa karena itu waktu peti yang disebut tabut yang disebut tabut sering kisahkan sering ceritakan bahwa kerajaan Paul bisa menalahkan kerajaan jalur apa barokah peti tabut yang di dalamnya ada apa di dalamnya ada peninggalan pakaian Nabi Musa dari sholat dan Nabi Harum peninggalan Nabi Musa itu ada tongkatnya ada tembikar mangkok yang sudah ini sudah rusak bekas ada mangkok tempat mencuci hati para Rasul ada tembikar tembikar suhuf wahyu wahyu Allah tidak begitu banyak di dalamnya ini disebutkan oleh Allah tahmiluhul malaikat tabutnya ini sampai dibawa oleh malaikat Masya Allah dipikul oleh malaikat dihormati oleh malaikat dimuliarkan oleh malaikat ini bisa-bisa malaikat ini juga masyarakat 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 lalu Raja Raja Turut nanti semuanya orang orang-orang yang beriman saat itu bisa disebut muslim semuanya ketika dibawa ke medan perang Allah kalah itu kerajaan Jalut padahal jumlahnya jauh lebih banyak daripada pasukan perang mu'minin saat itu dan banyak dan banyak lagi yang lain banyak lagi Allah 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 lalu sekarang menyikapi karumah-karumah para wali-wali Allah dianggapnya sihir Sihir dianggapnya ini sihir Jadi mereka tidak bisa membedakan Mana mu'jizat Mana karumah Mereka tidak inkar kepada mu'jizat Tapi mereka inkar kepada karumahnya para orang Kalau ada wali-wali Allah Mustajab doanya lalu Mendohirkan apa yang menurut kemampuan manusia Tidak mungkin mampu Wah itu di sihir, sihir, sihir Ini sihir Walaupun wali Allah disebutnya sihir Nah Itu Sayyidina Asyid Bin Bal Khayyad Sahabatnya Nabi Sulaiman A.S. yang mendatangkan keraton Ratu Baris Dalam sekejap Apakah anda mau dirimu sendiri Lalu Siti Maryam Radiyallahu ta'ala Beliau mendatangkan makanan dari langit Di dalam kamar sendiri ya Di kunci kamarnya Dan Nabi Dan Nabi Dan Nabi Dan Nabi Zakaria bertanya Dan anak laki Halah Di mana ini Makanan ini Kola Beliau menjawab Ini dari sisi Allah Dari Allah Apa mau ditulis Oh enggak Itu karena ada nasnya dalam Quran Pertanyaannya Apakah Tidak mungkin Apa yang Allah berikan Kelebihan-kelebihan itu Kepada si Na'asol dan kepada Siti Maryam Padahal beliau-beliau bukan Nabi Bukan Rasul Apakah tidak mungkin Allah berikan Pula kepada Senai beliau Apakah hanya berdua saja Yang Allah berikan Artinya sudah ditutup Allah tidak akan memberikan lagi Kemampuan kepada Senai Itu disebutnya apa Kalau itu bukan mujizat Kalau itu karomah Yakin bahwa itu karomah Kalau kepada beliau berdua Yakin itu kemuliaan dari Allah Lalu selain beliau berdua Apakah akan diinkari oleh kita Ya Ya tapi kan belum yakin katanya Ini mungkin Kalau itu pasti Karena disebut oleh dalam Quran Kalau selain yang itu Mungkin Nah sekarang kita memahami Arti mungkin Kalau mungkin Mungkin karomah Mungkin juga dibuka karomah Bukan begitu Ya Kalau begitu Kenapa Anda langsung Ponis bahwa itu adalah sihir Kenapa Anda tidak berbaik Sangka saja Atau setidaknya Ya itu masih Kemungkinan Kemungkinan Mungkin ini karomah Mungkin juga ini sihir Mungkin juga ini istidroj Mungkin ini mauna Mungkin saja yang jelas Ini bukan mujizat Kenapa? Ini bukan rasu Yang memiliki muajizat Dan irhas Adalah para rasul Dan para nabi Alhamdulillah Salatu wassalam Kenapa? Namun selain Nabi salim rasul Di sana ada Kemungkinan-kemungkinan Kalau menemukan Khawarib Mila ada Mungkin karomah Mungkin mauna Mungkin sihir Mungkin istidroj Jadi kalau serba mungkin Kita tidak boleh Memfores Langsung Tapi kita harus melihat Korina Apa korina itu? Korina itu Situasi dan kondisi Ya Yang memperkuat Dan memberikan isyarat Yang menjurus Kepada Ima Ini karomah Wa imma ini mauna Wa imma ini sihir Wa imma ini istidroj Nah Karomah itu ada Korina-korina Apa korina-korinahnya? Korinahnya adalah Orangnya Dia beriman Dan imannya sempurna Dia Bertakwa kepada Allah Dia Dia taat kepada Allah Dia istiqamah Di dalam ketakwaannya Kepada Allah Dia melakukan perintah Allah Dia menjauhi Larangan Allah Ini korinah namanya Ini korinah namanya Lalu doanya Mustajab Lalu Lahirnya Hal-hal yang khawarib Inilah adat Ini artinya Menggiring hati kita Supaya condong Hati kita Kepada Penetapan Atas dasar Zon Sangka berat kita Bahwa ini adalah karomah Ini karomah Dari mana Anda bisa Berat sangkaan Anda Kepada Bahwa itu adalah karomah Saya lihat Orangnya Betul-betul Dan Dia keimanannya Yang sempurna Yang kuat Akhidahnya Sahih Dia berilmu Syariat Dan Dia juga Melakukan Syariat tersebut Dan Dia Tidak kelihatan Melakukan Hal yang dilarang oleh Allah Jalan-jalan Lalu Kekhusuan Dia Kepada Allah Jalan-jalan Lalu Ketawaduhan Dia Akhlakun Karimah Dan sebagainya Ini yang menjadi Karimah Yang memperkuat Dugaan saya Bahwa Ini adalah karomah Ya Ma'unah Apa Ma'unah Juga Perkara Yang Kewarif Dila Adat Namun Ma'unah Ini Karimah Apa Orangnya Memang Muslim Dia Memang Ahli Ibadah Namun Ya Biasa-biasa Saja Ilmu Tidak Begitu Luas Kesalahan Sering Terjadi Biasa-biasa Saja Amal Tidak Begitu Mantep Gitu Kan Nah Tapi Terjadi Sewaktu-waktu Datang Pertolongan Allah Yang Khawarif Dila Adat Nah Ini Condongnya Kepada Ma'unah Bukan kepada Karomah Condongnya Kepada Ma'unah Bukan kepada Karomah Ada lagi Yang terjadi Dalam Kehidupan Ini Perkara Yang Khawarif Dila Adat Yang Membedah Adat Terjadi Tapi Di Orang Yang Dia Itu Muslim Namun Dia Sering Melakukan Bosat Udah Kelihatan Ali Masyid Dia Membuka Auratnya Ika Sering Ghibah Sering Busta Dan Sebagainya Sering Meninggalkan Sholat Yang Lima Waktu Umbamanya Dan Tidak Saum Ramadhan Umbamanya Umbamanya Lalu Lahirlah Perkara Yang Khawarif Dila Adat Pada Dirinya Maka Condongnya Karena ini Korina Namanya Korina Hal 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 Yang Bisa Menggering Kepada Sang Kamerah Kita Ini Bahwa Ini Adalah Istidroj Apa Istidroj Istidroj Itu Adalah Pemberian Dari Allah Yang Dibarmi Dengan Murkanya Tidak Setiap Memberi Kita Juga Tidak Setiap Memberi Atas Dasar Wilbur Dan Ikhlas Kadang-kadang Kalau Dipaksa Akhirnya Silahkan Bawalah Silahkan Lu makan Abisin Semua Dia Diberi Dapat Duit Dapat Rezki Banyak Tapi Pemberian Ini Bukan Pemberian Yang Dibarangi Dengan Tuhan Apalagi Sampai Kecintaan Karena Ada Pemberian Dasarnya Cinta Itu Lebih Tinggi Lagi Dan Lebih Mahal Lagi Nilainya Walaupun Bentuknya Pemberian Itu Kecil Kita Dikasih Sampu Tangan Berapa Sini Pasar Sampu Tangan Cuma 2500 Tapi Yang Memberikannya Adalah Kekasih Kita Atas Dasar Apa Dia Kasih Sampu Tangan Kepada Kita Atas Dasar Cintanya Ini Lebih Mahal Dan Sekarang Kita Akan Jaga Kita Akan Hormati Masya Allah Akan Menjadi Kenangan Kan Dibawa Bawa Bawa Terciumi Masya Allah Masya Allah Kalau ada yang Mau nuker Dengan Harga Yang Satu Juta Saja Kalau betul Betul Cinta Kita Banget Sama Dia Bagaimana Cintanya Kita Maka Tidak Mungkin Kita Jangan Dengan Satu Juta Satu Milih Pun Saya Tidak Karena Di satu Tangan Ini Ada Makna Cinta Tidak Nah Pemberian Allah Tidak Sama Ada Pemberian Allah Yang Memang Tidak Sama Cinta Ada Yang Sayang Tidak 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 Sama Maka Dibedakan Ada Maham Ada Cinta Ada Rahmat Ada Sayang Keartinya Tidak Sama Nah Istidroj Adalah Pemberian Allah Kepada Makhluknya Yang Dibarangi Dengan Murkanya Yang Pemberian Itu Luar Biasa Kalau Pemberian Yang Biasa Biasa Tidak Mengaget Luar Biasa Jadi Contoh Contohnya Kesana Kalau Kita Menghakimi Lalu Kalau Orangnya Ini Kafir Tidak Beriman Kepada Allah Kan Mushrik Kepada Allah Lalu Mahir Hal-hal Yang Khawarif Al-adad Yang Membedah Adad Maka Ini Dorm Kita Bahwa Ini Adalah Sih Bahwa Ini Adalah Sih Faham 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 Ketika Sihir Itu Dilakukan Oleh Orang Yang Beriman Kepada Allah Kan Bisa Terjadi Bisa Terjadi Namun Faham Faham Bisa Merusak Iman Kenapa Karena Di Dalam Ilmu Sihir Kan Ada Hal-hal Yang Menyeret Kepada Kekufuran Contoh Itu Sihir Dibantu Oleh Syatuan Dibantu Oleh Jin-jin Kafir Ya Kalau Kita Mau Mendapatkan Bantuan Sihir Tersebut Bantuan Pertolongan Tersebut Maka Mau Tidak Mau Kita Harus Mengagungkan Dia Maka Mengagungkannya Ini Bisa Menyeret Kepada Kepukuran Karena Mengagungkan Kafir Tahan Mengagungkan Tahan Kepada Apa Yang Dia Inginkan Kamu Harus Membunuh Saya Pengen Darah Manusia Dan Sebagainya Dan Sebagainya Berbeda Berbeda Dengan Tashir Ada Sihir Ada Tashir Apa Tashir Tashir Itu Menaklukan Kalau Sifatnya Menaklukan Menaklukan Itu Walaupun Jinjinnya Jinjin kafir Walaupun Setan Sekalipun Dia Disuruh Oleh Kita Ngambil Itu Ngambil Ini Tapi Dalam hati Kita Bukan Mengagungkan Tapi Kita Menaklukan Dia Jadi Bukan Dari Sisi Gitu Kan Apa Menyuruh Bukan Ya Dari Sisi Apa Dari Sisi Apakah Kita Mengagungkan Ya Jin kafir Ini Setan Ini Atau Kita Menghinakannya Kalau Menghinakannya Ya Tidak Apa Walaupun Kita Menyuruh Andai Kata Kita Dikadirkan Seperti Nabi Sulaiman Adik Salat Nabi Sulaiman Dikasih Kemampuan Oleh Allah Kepuasaan Oleh Allah Bisa Menaklukan Bangsa Jir Bisa Menaklukan Setan Sehingga Jinjin Kafir Sekalipun Disuruh Nabi Sulaiman Suruh Itu Suruh Ini Apakah Nabi Sulaiman Beliau Musyrik Kufur Bukankah Nabi Sulaiman Menyuruh Menyuruh Itu juga Bagian dari Arti Minta Tolong Benar Enggak Kalau kita Menyuruh Seseorang Itu Ambil Bawa Kesini Kita Menyuruh Bukankah Menyuruh Itu bagian Daripada Minta Tolong Ya Jadi yang Menjadi Masalah Bukan Dari Sisi Yang Tolong Ya Yang Jadi Masalah Pertama Adalah Dari Keyakinan Kita Kepada Dia Kalau Keyakinan Kita Kepada Dia Dianggap Dia punya Kekuasaan Yang Mandiri Kekuasaan Yang Yang Mandiri Bukan Diciptakan Oleh Allah Bukan Dikantikan Oleh Allah Dikantikan Dia Kepada Dia Dia Punya Kekuasaan Yang Mandiri Maka Ini Seperti Menjadi Masyid Walaupun Kita Tidak Minta Tolong Menjadi Kufur Mengagungkan Dia Mengagungkan Dia Ini Kufur Kepada Allah Kita Agungkan Maka Mengagungkannya Bisa Menggerincilkan Iman Kita Walaupun Kita Tidak Minta Tolong Faham Nanti Jika Ditambah Dengan Kita Minta Tolongan Dengan Dasar Tadinya Kita Mengagungkan Tambah Nanti Tidak Jadi Menjadikan Musyrik Nanti Menjadikan Kufur Bukan Dari Sisi Minta Tolong Tapi Dari Sisi Akidah Kita Kepadanya Bagaimana Keyakinan Kita Kepadanya Karena Kita Juga Minta Tolong Sering Kepada Sesama Kita Mas Tolong Mas Bu Tolong Bu Dan Sebagainya Sering Sering Hata Kepada Orang Orang Yang Tidak Beriman Minta Tolong Sering Sering Kok Tolong Kirim Semen Tolong Tolong Langsung Diusarkan Kita Minta Tolong Apakah Ini Menjadi Kufur Menjadi Musyrik Padahal Mereka Tidak Beriman Mereka Mereka Tidak Beriman Jin Makhluk Allah Manusia Makhluk Allah Manusia Juga Mukallaf Arti Mukallaf Adalah Makhluk Yang Mendapatkan Apa Perintah Dari Allah Ya Aturan Dari Allah Imah Perintah Juga Larangan Jin Juga Begitu Terkena Aturan Allah Perintah Anda Larangan Manusia Ada yang Beriman Jin Juga Ada ya Beriman Manusia Ada yang Musyrik Jin Juga Ada ya Musyrik Jadi Bukan Dari Perbedaan Jenis Oh Karena Inimah Jin Jadi Musyrik Itu Jadi Kufur Inimah Manusia Tidak Akan Kufur Tidak Akan Musyrik Oh Tidak Sama Saja Dalam Urusan Kemusyik Tidak Dibedakan Oleh Jenisnya Tapi Dibedakan Oleh Keyakinan Kita Masing-masing Paham Keyakinan Kita Masing-masing Walaupun Kepada Manusia Tapi Kita Mengagumkan Kekufuran Kemusyrikan Kita Menjadi Tergelincir Iman Kita Tergelincir Iman Kita Wajib Syahadat Faham Faham Tidak Bukan Dalam Masalah Minta Tolong Ada Kata Kita Bertemu Dengan Jin Umpamanya Ya Dan Jin itu Kafir Jin itu Kafir Kita Umpamanya Mau Melintasi Satu Citarum Umpamanya Kita Menyuruh Sama Dia Jin Tolong Saya Pindahkan Kesebelah Apakah Ini Menjadikan Kita Ini Menjadi Kafir Kita Menjadi Musyik Walaupun Jin itu Kafir Ya Walaupun Seperti Hanya Nabi Sulaiman Menyuruh 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 Karena Masalah Bukan Dalam Menyuruh Tapi Dalam Akhidah Ya Pahami Tidak Dipahami Tidak Ketika Kita Mengagumkan Dia Kan Atas Kekufurannya Jangan Kan Jid Kepada Manusia Juga Sama Ini Manusia Ini Tidak Beriman Tapi Mengagumkan Kekufurannya Ini Bahaya Ini Tidak Bukan Masalah Minta Tolongnya Bukan Ya Faham Ya Kepada Jid Kafir Begitu Minta Tolong Tidak Tidak Apa Nabi Sulaiman Kafir Tidak Tidak Apa Karena Permasalahan Bukan Dalam Minta Tolongnya Apalagi Kalau Jin Muslim Ya Kalau Jin Muslim Bahkan Kepada Jin Muslim Itu Diharuskan Menghormati Dan Diharuskan Memuliakan Apalagi Kalau Jin Muslim Ini Soleh Jin Muslim Ini Ulama Jin Muslim Ini Wali Karena Di kalangan Bangsa Jin Di kalangan Bangsa Jin Ada Ulama Di kalangan Bangsa Jin Ada Para Solihin Di kalangan Bangsa Jin Ada Para Awliya Awliya Allah Pahami oleh Kita Hayati oleh Kita Lalu kita Memuliakannya Lalu kita Memberi Makan Menyuguhinya Tidak Masalah Bukan Dalam Masalah Memberi Makan Atau Minta Tolong Tidak Bukan Dari Sisi Itu Yang Menjadi Kufur Bukan Sisi Tetapi Dari Sisi Keyakinan Kita Paham Tidak Kalau Kita Nuguhin Makanan Minuman Kepada Sesama Orang Jadi Kafir Tidak Makan Makan Kebaikan Bukan Bener Nggak Ini Saya Memberi Makannya Kepada Jin Kafir Ini Memberi Makannya Kalau Masih Makan Tidak Mengakibatkan Kekufuran Apa Yang Mengakibatkan Kekufuran Ketika Kita Berbuat Kebaikan Kepada Sesama Makhluk Allah Karena Jin Juga Mekal Laf Sama Tidak 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 Ada Nas Nas Kalau Memberi Kebaikan Kepada Sesama Makhluk Allah Itu Kalau Kepada Bangsa Jin Menjadi Kufur Dan Musyidla Kecuali Kalau Kita Yakin Yakin Ini Orang Atau Ini Jin Jangankan Kafir Muslim Sekalipun Ketika Kita Memberi Pertolongan Kepada Dia Memberi Sesuatu Kepada Dia Kita Yakin Ini Akan Digunakan Masih Atau Dia Dia Minta Tolong Mas Pinjung Golok Tapi Kita Tau Golok Mau Dikasih Dipakai Dia Bagaimana Ini Muslim Dipakai Membacok Sama Oh Maka Kita Haram Hukumnya Tapi Tidak Sampai Musyidla Tapi Sampai Haram Dan Karena Membela Orang Yang Mau Melakukan Mas Jangankan Membela Secara Langsung Rildo Saja Di dalam Hati Kepada Masyarak Yang Lain Maka Kita Sama Dosanya Dengan Yang Melakukan Masyarakat Apalagi Langsung Kita Memberikan Bantuan Paham Ya Paham Tidak Maka Di dalam Hati Rasulullah Sallallahu Sallallahu Mengisyaratkan Kepada Kita Ya Bahwa Kalau Makan Daging Yang ada Tulangnya Tulangnya Sisakan Untuk Jin Ya Maka Diarahkan Oleh Nabi Juga Maka Ada istilah Nyuguh Nyuguh Apa Nyuguh Nyuguh Kepada Bangsa Jin Upamanya Tidak Bisa Kita Sebut Bahwa Ini Musyrik Bahwa Ini Kafir Harus Ditafsil Dulu Harus Tabayun Dulu Bagaimana Akidah Orang Yang Nyuguh Ini Terhadap Jin Itu Kan Bagaimana Akidah Lalu Jin Muslim Apa Kafir Kan Lalu Nyuguh Nyuguh Apakah Nanti Akan Menjadi Mubadir Yang Disuguhkannya Ataukah Tidak Ada Cerita Dulu Mama Fatih Mama Fatih Ulama Besar Disi Benewah Putra Eyang Perbuci Benewah Rati Allah Fakih Mesantren Di Mesir Lama Jadi Ulama Pulang Dari Mesir Disini Kan Ada Ibunya Ayah Sudah Wafat Eyang Perbuci Benewah Di Apa Di Dekat Apa Istilahnya Parakok Ya Di Dapur Ada Sesajen Ada Sesajen Ditendang Tendang Sama Mama Fatih Siapa Yang bikin Ini Musyri Sambil Di Tendang Ancur Semuanya Dijawab oleh Ibunya Dari Dalam Kata Ibunya Kami Kaget Beliau Kok Ibunya Sendir Yang Melakukan Yang bikin Sesajen Itu Lalu Mama Fakih Bertanya Kepada Ibunya Ibu Kenapa Ibu Bikin Sesajen Ini Beliau Menjawab Katanya Ki Kan Ibu Nggak ada Siapa Siapa Disini Sendirian Lalu Kalau Ibu Ada Kebutuhan Ibu Nggak ada Orang-orang Yang bisa Disuruh oleh Ibu Untuk Menjaga Kampung Menjaga Rumah Dan sebagainya Atau Mengambil Apa Yang Ibu Nyuruh Dia Bang Sajin Dia Harus Makan Harus Ibu Kasih Sajin Itu Untuk Makannya Musik Musik Gimana Ya Ibu Kan Harus Yakin Bukan Hanya Dugaan Dugaan Saja Harus Yakin Emang Ki Mau Tahu Itu Ya Saya Mau Tahu Langsung Dipanggil Nama Jil Tersebut Begitu Dipanggil Nama Jil Tersebut Subhanallah Soknya Mama Fakir Luar biasa Sambil Loncang Sambil Bilang Ari Gitu Onaman Juy Ari Gitu Onaman Maka Ari Gitu Onaman Kenapa Karena Mama Fakir Bukitu Dipanggil Itu Keluar Kepalanya Ini Ingus Saya Sebesar Betis Ingus Nol Ingus Sebesar Betis Kira 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 Wajahnya Segembang Jadi Apa Sampai Runcak Kalau Memang Orang Orang Yang Seperti Ini Bisa Membuktikan Betul Orang Yang Ahli Kasya Sudah Terbuka Alam Jin Dan Alam Manusia Itu Sama Terlihat Seperti Biasa Kehidupannya Bukan Hanya Tahun Satu Dua Tiga Jin Atau Istilahnya Kewenean Bukan Tapi Sudah Kosa Dan Sebagainya Kan Ini Muslim Muridnya Eyang Disuruh Apa Saja Suruh Itu Suruh Ini Sebagainya Dia Hidmah Kepada Istri Gurul Tapi Ini Menyuguh Apalagi Muslim Gak Apa Dan Menghormat Sama Muslim Tidak Apa Walaupun Dia Sama Jin Dan Manusia Mukallaf Sama Paham Tidak Kalau Ini Kafir Soal Memberinya Tidak Apa Namun Yang Tidak Boleh Adalah Mengagum Kermia Menyuruhnya Tidak Apa Nabi Suruh Nabi Suruh Nabi Suruh Tidak Apa Paham Tidak Paham Ini Untuk Menghilangkan Suuddan Jadi Bu Ya Sengaja Sering Beberapa Kali Memahas Kali Ketika Dulu Banyak Pemikiran Pemikiran Yang Akhirnya Suuddan Kepada Lelukurnya Sendiri Menganggap Mereka Musyriki Mereka Kafirin Karena Masalah Sesajen Tapi Mereka Tidak Tau Pemahaman Yang Sebetulnya Itu Tidak Tau Jangan Sampai Kita Sultan Seringkali Kenapa Leluhur Kita Itu Banyak Ahli Kasya Yang Yang Tingkatannya Sudah Kepada Tingkatan Wali Sehingga Beliau Beliau punya Murid Bangsa Jin Punya Murid Bangsa Jin Ada Dulu Seorang Pengusaha Datang Ke Mama Cimini Dulu Mama Yang Cimini Masyur Mama Yang Cimini Punya Murid Bangsa Jin Beliau Pengen Tau Mama Kalau Mama Punya Murid Jin Itu Berapa Banyak Kalau Kamu Pengen Tau Bawa Rokok Suruh Banyak Banyak Mau Berapa Mobil Pun Juga Bawa Rokok Satu Mobil Keluarkan Semuanya Keluarkan Semuanya Dengan Korek Apinya Di Malam Hari Tidak Ada Lampu Gelapkan Semua Lampunya Lalu Beliau Suruh Supaya Semuanya Merokok Begitu Disuruh Supaya Semuanya Merokok Langsung Korek Apinya Langsung Menyalah Rokoknya Semua Penuh Habis Ini Masih Kurang Lagi Masih Kurang Sampai Beterbangan Rokok Dimana Mana Penuh Jadi Terang Ini Masih Kurang Ini Rokoknya Karena Jinya Masih Banyak Dia Sok Ada Ada Dulu Satu Ustaz Yang Apa Namanya Ya Yang aku Ngaku Bisa Ngaku Ngaku Bisa Tahu Kepada Jin Dan Sebagainya Bisa Ngobati Datang Kemama Cimini Begitu Datang Sobong Kepada Beliau Saya Bisa Mindahin Jin Dan Sebagainya Lalu Dia Suruh Ada Katanya Itu Di Beduk Itu Ada Jin Di Beduk Dia Datang Begitu Datang Di Cerit Cerit Di Sana Apa Di Keraketek Apun 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 Baru Satu Akhirnya Dia Mandut Kepada Bapak Bapak Cimini Dan Banyak Beluhur Kita Sehingga Kalau Menjaga Palawijanya Menjaga Padinya Itu Menjaga Untuk Menjaga Makanya Zaman Dulu Katanya Apa Cerita Zaman Dulu Itu Kalau Naruh Padi Itu Di Sawah Taruh Padi Di Sawah Itu Berhari Hari Takut Karena Seri Terjadi Ada Yang Mau Nyuri Datang Singa Ada 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 Batang Tulor Yang Sangat Besar Jin Yang Menampakkan Seperti Itu Disuruh Disuruh Lalu Dikasih Makan Dikasih Makan Dan Juga Jin Yang Muslim Andai Kata Jin Kafir Menyuruh Tidak Masalah Andai Kata Jin Kafir Masih Makan Tidak Masalah Paham Tidak Apakah Kita Memenudi Kepada Nabi Sulaiman Kenapa Tuningan Anda Kepada Muslimin Saudara Anda Yang melakukan Hal itu Disebut Kafir Dan Mushrik Ini akan Terus Merempet Kepada Nabi Sulaiman Makanya Makanya Jangan Sudar Tapi Kalau kita Mau meniru Kita harus Seperti mereka Dulu Jangan Lalu Kita Bikin Sajen Karena Meluhur Kita Kita Bikin Sajen Kamu Tahu Gajinya Yang Mana Yang Tahu Udah Kalau Kamu Nanti Sudah Sampai Kepada Kasat Kamu Bisa Melihat Sebeginya Seperti Kepada Sesama Kamu Yang Jelas Kalau Bikin Sesajen Itu Untuk Kamu Yang Datang Kepadamu Bikin Sesajen Jelas Ini Ada Kamu Nih Tapi Kalau Jin Kamu Nggak Tahu Kalau Luhur Kita Itu Kasat Lihat Tahu Yakin Ya Yakin Mamah Yang Cibabat Gurunya Apa Beliau Muridnya Ada Sekitar 2000 Dari Madinah Dari Madinah Itu Murid Murid Gurunya Mamah Yang Cibabat Dulu Waktu Mungkin Dimakah Gurunya Ahli Tari Wali Besar Lalu Memiliki Murid Nah Setelah Pulang Mamah Yang Cibabat Kita Bikin Pesantren Bikin Pendok Ketika Mau Wafat Gurunya Wasiat Kepada Murid Murid Yang Bahasa Jin Kamu Kalau Mau Meneruskan Ngaji Kepada Syekh Muhammad Murid Mamah Yang Cibabat Bakam Ke Cibabat Abu Ya'lon Putranya Yang Cibabat Kata Apa Guru Bu Ya'lon Cerita Kepada Apa Pernah Di hari Jumat Bangsa Jin Bangsa Jin Bangsa Jin Bangsa Jin Lohan Mau tahu Tidak Sekarang Pagi-pagi Bangsa Jin Semuanya Dimana Kebun Kebun Jengjen Al-Basya Kebun Al-Basya Mau Bawa Kebun Masya Allah Sukuranya Di atas Apa Pucuk Pohon Al-Basya Itu Kebun Rame Itu Dibuka Penglihatannya Oleh Ayahnya Oleh Ayah Cibabat Padahal Biasa Hari-hari Ini Enggak Melihat Melihat Hakikat Melihat Hijab Dari Siapapun Yang Melihat Kehendaki Kadang Hijabnya Dikembalikan Lagi Itu Umumnya Kadang Hijabnya Kepada Orang-orang Tertentu Dicabut Terus Tidak Dikembalikan Lagi Hingga Orang Ini Menjadi Walilah Allah Itulah Itulah Wali Allah Wali Allah Seperti Allah Allah Faham Faham Tidak Hayat Hayat Karena Sekarang Datangnya Fatwa-fatwa Yang Ini Yang Tidak Tahu Kepada Subuh Dulu Ini Bahaya Bisa Menjadi Menyebar Luaskan Sudan Pada Dada-dada Muslim Ini Bahaya Ini Bahaya Jadi Kalau Menghakimi Harus Jelas Intinya Kita Jangan Sudah Tapi Kalau Kita Mau Melakukan Juga Jangan Ini Di luar Kemampuan Kan Di TV Juga Sudah Ditulis Ya Apa Jangan 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 Ditiru Jangan Ditiru Jangan Ditiru Jangan Ditiru Kalau Memang Kita Tidak Sampai Kepada Makham Tapi Jangan Jangan Sudah Makanya Dijadikanlah Contoh Di dalam Quran Oleh Allah Allah Memberikan Contoh Nabi Sulaiman Salah Satu Nasihat Allah Kepada Kita Supaya Kita Tidak Boleh Subhan Ketika Menemukan Hal Seperti Itu Kenapa Karena Kamu Juga Tahu Bagaimana Nabi Sulaiman Saat Itu Supaya Kalian Juga Faham Kepada Hakikat Kebenaran Dan Hakikat Kebatilan Kekufuran Kemusyidkan Setelah Kalian Lihat Nabi Sulaiman Alayhi Salatu Salah Karena Kisah Kisah Dalam Quran Semuanya Adalah Nasihat Dari Allah Nasihat Keilmuan Kayakinan Keimanan Akidah Paham Sekarang Banyak Yang Membiahkan Tawasul Sampai Memusyidikan Nabi Yusuf Saja Tawasul Nabi Yusuf Tawasul Menyembuhkan Butanya Ayahnya Dengan Gamisnya Kenapa Tidak Langsung Saja Kepada Allah Beliau Seorang Rasul Kenapa Pakai Gamis Gamis Segala Macem Ya Allah Sembuhkan Nabi Ya Ya Bisa 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 Kenapa Nabi Yusuf Melakukan Itu Ternyata Itu Adalah Ajaran Dan Solusi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar kita Banyak Solusi Dalam Menggapai Apa yang Kita Maksud Ternyata Solusinya Banyak Ada yang Dengan Langsung Kepada Allah Ya Silahkan Ada yang Dengan Cara Tawas Subhan Ternyata Di Benda Itu Bisa Hinggap Rahasia Allah Bisa Hinggap Disana Asrar Ilah Bisa Hinggap Keberkahan Di Dalam Benda Itu Seperti Di Gamisnya Nabi Yusuf Di Tongkatnya Nabi Yusuf Pakai Sandalnya Nabi Musa Sudah Sudah Malaikah Saja Subhan Allah Pahamu Ini bahasan Yang jarang Bu yang menjelaskannya Tapi sudah Sudah Beberapa Kali Dijelaskan Ya Ya Cukup Bagi orang Yang berfikir Maka Hati-hati Dengan Akidah Akidah Dan Keimanan Keimanan Ya Sekarang Banyak Yang Seolah-olah Ini Ber Asaskan Quran Dan Hadith Padahal Jauh dari Yang dimaksud Di dalam Quran tersebut Dan Hadith Tersebut Karena Kedangkalan Di dalam Pemahamannya Akhirnya Bisa Mengeluarkan Dari Keimanannya Pahamu Ya Di antaranya Adalah Akidah-akidah Yang Di Pegang Oleh Kaum Wahabi Kalau Dalam Urusan Fikih Tidak Begitu Riskan Kenapa Karena Urusan Fikih itu Lebih luas Sekali Kenapa Karena Urusan Fikih itu Selain Mas Keterangan Yang jelas-jelas Dari Quran dan Hadith Ada Juga Adalah Ishtihad Ketika Dalam Urusan Fikih Masuk Kepada Ishtihad Ishtihad Itu Sama Luas Makanya Disinilah Harus Toleransi Tidak Boleh Kita Mengklaim Bid'ak Salah Dolalah Kepada Seseorang Yang Dalam Pemahaman Fikihnya Berbeda Dengan Kita Karena Urusan Fikih itu Sangat Luas Sekali Kecuali Yang memang Sudah Diijmatkan Disepakati Oleh Semua Para Ulama Ahli Ishtihad Di Muka Bumi Ini Maka Kita Jangan Mengingkari Kita Jangan Menyalahi Ishtihad Yang Sudah Diijmatkan Tersebut Kalau Memang Ada Ikhtilat Berbeda Dari Sahabat Saja Dulu Ada Perbedaan Di Zaman Tabi'in Ada Perbedaan Di Zaman Tabi'in Tabi'in Ada Perbedaan Maka Disinilah Harus Toleransi Satu Sama Tidak Boleh Seujur Peganglah Apa Yang Kita Sangka Berat Bahwa Inilah Pegangan Saya Inilah Pegangan Saya Yang Terbaik Namun Dhan Kita Sangka Berat Kita Jangan Menimbulkan Kepada Su'udhan Kepada Pendapat Yang Berbeda Yang Saya Salat Allahu Akbar Sini Tapi Lihat yang Lain Allahu Akbar Disini Disini Lihat Lihat Lalu Begitu Dengar Baca Fatihah Jadi Iman Ada Yang Baca Bismillahirrahmanirrahim Ada Yang Dengar Di Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Lalu Menjadi Buruk Sangka Menjadi Mengkelehen Dola Tidak Sesuai Dengan Hadis Tidak Sesuai Dengan Quran Dan Sebagainya Tidak Boleh Seperti Itu Boleh Seperti Itu Ya Makanya Setiap Ulama Tentu Wajib Mengingatkan Kepada Murid-muridnya Dan Umatnya Agar Muslimin Semuanya Dalam Urusan Akidah Tidak Ada Perbedaan Adalah Akidah Ahli sunnah Wali jamaah Yaitu Akidah Yang Sama Dengan Akidahnya Imam Asyari Imam Asyari Imam Bad Yuridi Sama Itulah Akidahnya Para Nabi Itulah Akidahnya Para Rasul Itulah Akidahnya Para Wali-wali Allah Para Sahabat Nabi Para Tabi'in 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 Semuanya Muslimin Itulah Akidahnya Namanya Akidah Ahli sunnah Wala Jamaah Tapi dalam Urusan Fikih Ini bukan Urusan Akidah Ini Urusan Dhan Berbeda Akidah Dan Akidah Akidah Itu Paten Tidak Bisa Berubah Akidah Itu Bukan Hasil Istihad Berbeda Dengan Dhod Dhod Itu Sangka Berat Di dalam Urusan Fikih Yang Dibutuhkan Adalah Sangka Berat Pahami Oleh Kita Dasarnya Apa Dhod Sangka Berat Sangka Berat Ini Boleh Jadi Berbeda Dengan Sangka Berat Yang Lain Tapi Keyakinan Harus Sama Keyakinan Yang Satu Dengan Keyakinan Yang Lain Tapi Lord Boleh Jadi Sangka Berat Saya Berbeda Dengan Sangka Berat Anda Anda Lebih Condong Kalau Takbir Menaruh Tangan Dalam Sholat Buka Takbir Pertama Di Atas Perut Anda Tidak Ada Itu Condongnya Hati Anda Tapi Yang Lain Condongnya Juga Boleh Berbeda Condongnya Kepada Keterangan Yang Tak Hanya Ditar Begitu Pula Di Dalam Kunut Begitu Pula Di Dalam Mengucapkan Niat Niat Solat Kusoli Niat Niat Nawat Dan Sebagainya Karena Imam Syafi'i Menganggap Ini Sunnah Artinya Sunnah Kalau Dilakukan Dapat Pahala Mengucapkan Niat Itu Dapat Pahala Dapat Pahala Mengucapkan Ya Dapat Pahala Nawat Nawat Tapi Kalau Tidak Dilakukan Menurut Imam Syafi'i Tidak Masalah Yang Penting Hati Niat Itu Di Hati Pahala Tapi Mengucapkannya Dapat Pahala Bonus Kalau Kita Bermanut Percaya Kepada Ijrihan Imam Syafi'i Kita Lakukan Itu Tapi Kalau Kita Tidak Melakukannya Tidak Mengucapkannya Tetap Menurut Imam Syafi'i Juga Tidak Apa Tapi Kalau Mengucapkannya Dapat Pahala Tapi Matahap Yang Lain Ulama Yang Lain Tidak Tidak Menganggap Sunnah Mengucapkan Niat Kecuali Dalam Amaran Tertentu Seperti mana Seperti Haji Dan Kenapa Karena Rasulullah Selesa'am Mengucapkan Niatnya Tidak Tidak Bukankah Bukankah Itu Mengucapkannya Ya Tidak 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 Ulama Ulama Maka Peganglah Apa Yang Condong Di Hati Kita Inilah Yang Terbaik Bagi Saya Jangan Sultan Kepada Yang Berbeda Paham Tidak Paham Tidak Makanya Disinilah Kita Para Ulama Harus Memberitahu Kepada Umat Mana Masalah Masalah Yang Sudah Dikijmahkan Oleh Para Ulama Mana Yang Memang Dikhtilafkan Agar Umat Ini Dan Tidak Keluar Dari Ijmat Karena Keluar Dari Ijmat Baik Keluar Dari Sabih Mumin Dari Jalan Semua Orang Orang Beriman Ancamannya Apa Ancamannya Oleh Allah Akan Dimasukkan Ke Naraka Jahat Kalau Menyalahi Apa Menyalahi Ijmat Berbeda Dengan Menyalahi Yang Diiktilafkan Legat Yang Diiktilafkan Tentang Tentang Keimanan Yang Menjadi Dasar Bahwa Ibadah Kita Bisa Diterima Oleh Allah Dasarnya Harus Iman Yang Suhaid Setelah Iman Yang Suhaid Cukup Hanya Iman Saja Tidak Harus Ilmunya Yang Suhaid Ilmu Fitihnya Yang Suhaid Bagaimana Fitih Solat Ilmu Solat Bukan Sekedar Kita Solat Saja Dengar Solat Itu Begini Lihat Yang Lain Gerakannya Begini Bukan Harus Dari Ahli Ilmu Harus Dari Ulama Apalagi Sekarang Ada Internet Bertanya Ke Google Dan Sebagainya Tidak Kecuali Ini Dijamin Oleh Seorang Alim Bahwa Kitab Yang Ada Di Google Di Internet Ini Sudah Benar Semuanya Harus Ada Bimbingan Karena Kalau Tidak Bimbingan Bukankah Di sana Ditaruh Pemahaman Pemikiran Pemikiran Di sana Ada yang Benar Dan Ada yang Salah Nanti kita Orang Awam Bertanya Kepada Bah Google Sheikh Google Ustaz Google Ya Bagaimana Kalau Menemukan Fatwanya Yang Salah Banyak Itu Banyak Karena Berburu Ke Sheikh Google Banyak Makanya Harus Kepada Orang Harus Kepada Orang Yang Alim Yang Betul Terpercaya Dalam Ilmu Tanya Oleh Kita Tanya Oleh Fas'alu Ahlat Zikri Ikuntum La Ta'lamun Allah Memerintahkan Kepada Kita Fas'alu Bertanyalah Kalian Ahlat Zikri Kepada Ahli Ilmu Ahli Zikir Di sana Adalah Ahli Ilmu Ikuntum La Ta'lamun Jika Kalian Terbukti Tidak Mengetahuinya Kepada Apa Yang Kalian Tidak Ketahui Pertanyalah Kepada Ahli Ahli Ilmu Fah' Fah' Nah Jangan Bertanya Kepada Syekh Jangan Tidak Sah Dijadikan Murid Lalu Anda Nanti Jadi Murid Siapa Setelah ilmunya Yang sah Pengamalannya Juga Harus Sesuai Dengan Ilmunya Ilmu Sah Tapi Pengamalannya Tidak Sesuai Dengan Ilmunya Ini kriteria Ditolak Bukan kriteria Diterima oleh Allah Ya Kita cerita Di awal Dari Mokadima Cerita Tentang Amal Mana Yang bisa Dijagokan Oleh Kita Ya Pembicara Tadi Syafaat Dalam Apa Awal Pembicaraan Kita Tidak Bisa Menjagokan Syafaat Hanya Bisa Mudah Mudahan Dapat Syafaat Itu Kenapa Karena Kata Kuncinya Kalau Beliau Mau Menolong Saya Tapi Yang disebut Kalau itu Pasti Tidak Tidak Pasti Ya Lalu Kita Jagokan Amal Bentar Bentar Jangan Berhujung Dengan Amal Karena Kriteria Amal Diterima Pertama Imannya Harus Sah Kedua Ilmunya Juga Harus Sahih Ketiga Pengamalannya Harus Sesuai Dengan Ilmunya Tersebut Keempat Kan Harus Ikhlas Niatnya Karena Allah Jadi Kalau Karena Ingin Ada Advisan Dari Calon Mertuan Ya Tidak Lillah Tidak Karena Allah Jadi Lilo Mertua Lilo Calon Mertua Calon Istri Calon Suami Oh Ini Kepaket Sama Sandok Ini Solatnya Kepusuh Kepan Karena Tidak Pergini Allah Juga Allah Allah Benar Benar Ya Buat Allah Itu Kalau Dalam Solat Allahu Akbar Allah Allah Salah Ingin Pas Kan bukan dari suara Tapi pasnya Menemukan Pinggir lidah Ke Pinggir Apa Geraham Kanan Atau kiri Atau dua-duanya Gitu kan Dari Kanan Atau kiri Bukan suaranya Karena Ingin Mantep Padahal Lidahnya Ngawur Di dalamnya Walam Doli Apalagi Di teman Walam Walam Doli Jadi Walam Doli Karena Enggak Gajik Taju Enggak Sesuai Dengan Ilmu Bacaannya Amaliyahnya Tidak sesuai Dengan Ilmunya Harus Sesuai Lalu Niatnya Harus Ditamah Harus Khosian Mutawabdi'an Lillah Khushu Dan Tawabdu Kepada Allah Hatinya Musat Kepada Allah Kalau Hatinya Lalu Lupa Dari Allah Lari Entah Kemana Tahu Hati Kita Dari Mula Allahu Akbar Begitu Allahu Akbar Hati Ingat Kepada Allah Lalu Detik Kemudian Hati Berpaling Dari Allah Ingat Kesana Kemarin Kembali Lagi Ingat Lagi 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 Berapa Kali Berapa Puluh Berapa Ratus Kali Sampai Assalamualaikum Kadang-kadang Assalamualaikum Lagi Enggak Ingat Kepada Allah Ingat Ingat Kepada Apa Ingat Kepada Takut Itu Takut Keburu Selesai Filmnya Takut Itu Takut Ini Dan Sebagainya Benar Enggak Allah Jadi Targetnya Apa Targetnya Saya ingin Cepat Selesai Bukan Targetnya Saya ingin Diterima Sholat Ini Oleh Allah Mendapat Respon Dari Allah Dengan Baik Mendapat Keribuan Allah Ini Target Bukan Target Ini Cepat Selesai Sholat Saya Ingin Cepat Selesai Wirit Saya Coba Kalau Ada Hati Ingin Cepat Selesai Apakah Itu Ikhlas Tidak Tidak Makanya Dalam Hadith Nabi Tadi Bu Ya Cerita Ketika Tadi Mau Sholat Tuhur Sama Anak Anak Bu Ya Idris Ada Yang Lainya Anak Anak Bu Pas Duhur Pas Sudah Sedia Makan Mau Makan Beres Ngajar Makan Sudah Sudah Untuk Pak Mau Salat Makan Duh Makan Duh Dalam Hadith Nabi Duh Andai Kata Bentro Antara Isya Solat Maghrib Atau Solat Isya Dan Asya Asya Itu Makan Malam Kalau Asya Kata Nabi Harus Makan Dulu Kalau Bentro Waktunya Fars Langsung Sudah Mana Yang Harus Apakah Solat Dulu Apakah Makan Malam Nabi Mengarahkan Makan Malam Ini Hadith Tadi Bilang Sama Anak Anak Ini Hadith Tidak Hanya Untuk Asya Termasuk Makan Siang Juga Kadang Bentro Dengan Solat Dulu Ya Paham Kadang Sore Bentro Makan Sore Dengan Solat Asya Sama Sama Maknanya Sama Maknanya Sama Iza Ta'ar Duhru Wad Dhar Wad Dharu Wad Dharu Dharu Supaya Enak Gampang Wad Dharu Iza Ta'ar Duhru Wad Dharu Fad Dharu Iza Ta'ar Asru Wad Dharu 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 Iza Ta'ar Hajru Wad Dharu Fad Dharu 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 Apa Apa Gitu Kan Yang dimaksud Oleh Nabi Salam Terserah Apa Hikmah Dan Yang mendalam Dalam hadis Terserah Ternyata Nabi Ingin Membelam Solat Umar Makan Itu kan Urusan Adat Bukan Urusan Ibadat Makan Makan Terserah Tapi Solat Ini Urusan Ibadah Kalau Makan Tiba-tiba Tiba 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 Enak Dan Ditinggalkan Tidak Tuntas Terserah Tapi Kalau Solat Lalu Terserah Musuh Belok Hatinya Ingin Cepat Makan Akhirnya Ini Dicepat Percepat Solatnya Karena Ingin Cepat Apa Makan Otomatis Hati Yang Menjadi Alat Berkomunikasi Dengan Allah Lalu Hatinya Berbelok Kepada Lalu Anda Apakah Sedang Bersama Allah Apakah Bersama Ada Bersama Nasi Nanti Bersama Nasi Bersama Sate Dan sebagainya Ikan Mana Yang harus Dibetan Ibadah Assalatu Ibadah Di Solat Itu Tiamnya Agama Kalau Rusak Solatnya Nanti Semua Amal Ibadah Ah Saya Makankan Niatnya Juga Untuk Kekuatan Kekuatannya Untuk Ibadah Kan Bisa Perkara Adat Bisa Menjadi Ibadah Ketika Diniatkan Menjadi Wasilah Untuk Membangun Ibadah Untuk Melakukan Perintah Untuk Menjauhi Narangan Allah Karana Allah Maka Adat Tersebut Bisa Berbalik Hukum Menjadi Ibadah Bagi Haknya Orang Yang Berniat Seperti Itu Sahih Benar Namun Ketika Solat Anda Rusak Apakah Ibadah Anda Yang Bisa Diterima Oleh Allah Tidak Tidak Bagaimana Mungkin Bangunan Di Atas Ini Geting Dan Atap Dan Sebagainya Bisa Terbangun Ya Kalau Tiang-tiangnya Tidak Terbangun Kok 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 Ya Solat Itu Tidak Allah 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 Faham Tidak Jelas Harus Eces Alham Jadi Bagaimana Mungkin Orang Yang Berfikir Kesana Kepada Apa Yang Bu Yang Barusan Jelas Lalu Berani Takabur Dengan Solat Berani Ujuk Dengan Amal Solat Belum Lagi Kriteria Amal Ini Ada Yang Lain Ada Yang Lain Yang Terbebas Dari Untuk Pada Allah Yang Dosa-dosa Ini Bisa Menghapus Amal Solat Ya Betul Betul Coba Lihat Mengeraskan Suara Di atas Suaranya Rasulullah Sallallahu Sallam Dulu Di zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Masih hidup Apa Akibatnya Ketika Kita Mengaraskan Suara Di hadapan Rasulullah Sallam Di atas Suara Rasulullah Sallallahu Sallallahu Semua Amal Salihmu Hancur Lembur Semuanya Tanpa Kau Sadari Ketika Kau Tidak Soban Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Semua Amal Hancur Lembur Sementara Kau Tidak Menyanggarinya Salah Satunya Walaupun Amal ini Sudah Dibangun Rapi Dan Sudah Diterima Oleh Allah Disimpan Oleh Allah Di Gudang Amal Soleh Kita Tapi Ini Bisa Hangus Semua Di Dalam Gudang Amal Soleh Kita Semua Amal Karena Tidak Soban Kepada Rasulullah Masya Allah Maka Kesopanan Kepada Rasulullah Rasulullah Ini Wajib Ingat Wajib Kesopanan Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Waduh Ingat Ini Wajib Bukan perkara Yang Sunnah Jadi Kalau Yang Sunnah Nanti Kalau saya Tidak Soban Kepada Nabi Walaupun Satu Kali Tidak Apa-apa Tidak Bisa Menghancurkan Semua Amal Semua Bukan Satu Amal Amal Hukum Apa Amal Hukum Artinya Semua Amal Habis Seolah Kuasa Zakat Ketika Tidak Soban Kepada Rasulullah Amal Amal Ada Amal Seperti Ya Ada Amal Seperti Itu Masya Allah Ingin Pokoknya Masyiat Masyiat Dosa Dan Kedoliman Kepada Sesama Makhluk Karena Yang Yang Pernah Kita Dostai Yang Pernah Kita Jaliri Yang Pernah Kita Fitnah Yang Pernah Kita Ceritakan Aibnya Yang Pernah Kita Apa Hati Kita Buruk Sangka Kepadanya Yang Pernah Kita Menghinakannya Yang Pernah Kita Pukul Yang Pernah Kita Ambil Kartanya Yang Pernah Yang Pernah Semuanya Allah Yang Pernah Kita Ambil Haknya Ya Subhanallah Allah Termasuk Mengganggu Wanita Yang Punya Suami Mengganggu Wanita Yang Punya Suami Ini Wanita Ini Punya Suami Kalau Punya Suami Siap Hak Siapa Ini Wanita Suami Terus Diganggu Oleh Kita Berpacaran Dengannya Dan Sebagainya Ada Dengan Kata-kata Saja Yang Kata-katanya Ini Dibarangi Dengan Syakrat Bukan Keperluan Bukan Kepentingan Kepentingan Da'wah Kepentingan Apa Kepentingan Bisnis Dan Sebagainya Kalau Kita Berhubungan Dengan Wanita Kita Harus Tahu Dulu Wanita Ini Punya Suami Atau Tidak Wanita Ini Sudah Beres Idahnya Atau Belum Karena Wanita Yang Belum Beres Idahnya Dia Dia Masih Hak Suaminya Paham Dia Masih Hak Suaminya Meninggal Dunia Kalau Suaminya Meninggal Dunia Dia Harus Menunggu Empat Bulan Sepuluh Hari Tidak Boleh Pakai Wangi Wangian Tidak Boleh Berdandan Tidak Boleh Pakai Lipstick Tidak Boleh Pakai Kedi Dan Sebagainya Tidak Boleh Pakai Perhiasan Mas Perak Dan Sebagainya Tidak Boleh Tidak Boleh Keluar Dari Rumahnya Ya Jika Meninggal Di rumah Tersebut Tidak Boleh Keluar Dari Rumahnya Tanpa Ada Kepentingan Ya Tanpa Ada Darurat Seperti Kepentingan Apa Dia Tidak Ada Orang Yang Menjaminnya Dia Harus Kasam Harus Usaha Silahkan Usaha Tapi Cepat Pulang Lagi Tapi Tidak Boleh Berdandan Ya Atau Mau Berobat Silahkan Berobat Keluar Tapi Tidak Berdandan Harus Tutup Orang Dan Sebeginya Harus Ada Mahram Juga Dan Sebeginya Kenapa Ini Wanita Masih Miliknya Marhum Eh Sudah Mati Walaupun Sudah Mati Hingga Ini Wanita Kalau Mau Berangkat Pergi Haji Besok Mau Pergi Haji Saat Ini Meninggal Suaminya Maka Haram Berangkat Haji Walaupun Haji Haji Rukun Islam Walaupun Hajinya Dari Hartanya Wanita Tersebut Ini Kan Duit Saya Yang Dipake Bahkan Suami Saja Dikasih Masa Saya Engkosnya Masa Saya Gak Boleh Saya Mau Berangkat Gak Boleh Kan Saya Mau Berangkat Dengan Suami Sudah Jelas Mau Berangkat Walaupun Sudah Jelas Berangkat Sekarang Hukumnya Berubah Hukumnya Berubah Dirawat Oleh Allah Hukumnya Berubah Tidak Boleh Berangkat Apalagi Yang Sunnah Mau Kemana Nih Mau Salawatan Gitu Gitu Gak Boleh Mozi Aroh Gak Boleh Apalagi Yang Merupakan Apa Hanya Hura-hura Senang-senang Jalan-jalan Mau kemana Mau ke Pangandaran Mau ke Situ Patengang Mau Ya Agar Gak Sumpah Ditinggal Suami Nih Saya Nih Supaya Saya Agak Tenang Gak 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 Boleh Kamu Harus Di 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 Yang Boleh Itu Ketika Kamu Menutupi Kebutuhan Hidupmu Yang Bokok Ya Faham Tidak Tuh Lalu Kita Umpamanya Berpacaran Dengan Wanita Tersebut Kita Punya Kedoliman Itu Bukan Kepada Wanita Tersebut Tapi Kedoliman Kita Merempet Kepada Suaminya Jelas Kita Mendolimi Diri Kita Sebetulnya Mendolimi Wanita Tersebut Dengan Lantaran Wanita Tersebut Dibawa Masyiat Artinya Kita Bawa Itu Untuk Ceraka Kan Kalau Sama Sama Senang Sama Sama Senang Ini Ini Masih Punya Si Itu Suaminya Maka Kamu Dhorin Kepada Pemiliknya Maka Solatmu Puasamu Hajimu Sodakohmu Jariahmu Semua Bacaan Kuratahmu Semuanya Nanti Diambil Oleh Suaminya Kalaupun Amalmu Itu Sudah Jelas Diterima Oleh Allah Tapi Kalau Solat Solatan Kan Sama Duit Duitan Orang Lain Punya Hutang Sama Kamu 10 Juta Duit Beneran Tapi Mau Dibayar Dengan Duit Duitan Mau Enggak Enggak Amin Oh Banyak Kriterian Jadi Walhasil Tidak Boleh Wujud Tidak Boleh Wujud Jadi Apa Yang Harus Lebih Di Apa Pegang Teguh Oleh Hati Saya Apa Ya Satu Kewajiban Kita Adalah Berusaha Menggarap Seluruh Kriteria Diterimanya Amal Ya kan Periksa Imah Lalu Keilmuannya Periksa Kalau ada Yang kurang Cari Tanya Kepada Ulama Kepada Para Ustaz Lalu Berusaha Amal Kita Sesuaikan Dengan Ilmu Berusaha Khusyuk Niatnya Yang Ikhlas Usahakan Ini Pertama Yang Kedua Banyak Istighfar Istighfar Memohon Ampunan Kepada Allah Ingat Orang Semacam Buya Ini Dan Siapa Saja Yang Merasa Seperti Buya Apa Banyak Dosa Dan Banyak Keselahan Hatta Dalam Ibadah Hatta Dalam Ibadah Maka Lebih Condong Hati Ini Mengharapkan Ampunan Allah Ketimpang Diterimanya Jangan Berani 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 Nagih Kepada Allah Pahala Amal Yang Sudah Kita Lakukan Amalnya Jangan Berani Berani Nagih Kepada Allah Tapi Mintalah Ampunan Minta Ampunan Kepada Allah Yang Lalu Mintalah Kasih Saya Bawa Kasih Saya Bawa Jangan Menjagokan Amal Tapi Kita Harus Benar Benar Kriteria Diterimanya Amal Terus Dikara Belah Kita Namun Perbanyak Istighfar Perbanyak Istighfar Minta Ampunan Kepada Allah Atas Dosa Dosa Yang Di Luar Ibadah Atas Dosa 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 Dan Kesalahan Di Dalam Ibadah Kita Lalu Meminta Kasih Sayangnya Allah Paham Karena Amal Kita Bagaimana Bisa Dijabur Salah Kita Kalau Berpendapat Ada Pendapat Seperti Ini Yang Bu Ya Pernah Dengar Ya Hati Hati Jangan Sampai Menjagokan Safaat Orang Belum Tentu Orang Itu Mau Memberikan Safaat Kepada Kita Benar Tapi Lalu Kata-katanya Keduanya Jadi Salah Jagokan Amal Kita Sendiri Ya Padahal Amalnya Juga Belum Tentu Bisa Dijabur Berbeda 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 Dengan Amalnya Para Nabi Nabi Allah Para Rasul Allah Masya Allah Ya Paham Allah 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 Maka Alhamdulillah Kita Sekarang Oh Kenapa Ya Habis Sholat Saja Harus Istighfar Pantesnya Kalau Istighfar Itu Sudah Mabok Sudah Ngomongin Kejelekan Orang Istighfar Ya Pantes Ini Kok Sudah Sholat Istighfar Ini Pertanyaan Itu Kalau Muncul Dari Kita Maka Menunjukkan Kepada Kesombongan Kita Menunjukkan Kepada Kepunjuban Kita Dengan Amal Yang Kita Lakukan Ken Sehingga Kita Tidak Faham Karena Apa Karena Amal Saya Makan Saya Suka Sholat Saya Suka Puasa Pasti Saya Selamat Dari Mana Anda Bila Pasti Faham Allah Banyak Istighfar Banyak Istighfar Kita Mau Mati Entah Sekarang Entah Nanti Malam Entah Malam Ini Entah Besok Sepertinya Allah 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 Amal Yang Mana Yang Bisa Kita Jagok Mau Menjabokan Syafaat Juga Mudah Mudah Perbanyak Salawat Agar Mendapatkan Syafaat Mudah Mudah Hidupkan Sunnah Rasulullah Agar Mendapatkan Syafaat Mudah Tapi Walaupun Mudah Mudah Tetap Mudah Mudah Juga Doa Harus Kita Lakukan Harus Kita Lakukan Doa Harus Kita Lakukan Karena Mudah Mudahan Juga Ini Mungkin Diijabah Oleh Allah Jadi Semuanya Harus Dijabah Artinya Semuanya Harus Dijabah Ibadah Denen Hubungan Dengan Allah Berbaiki Tawasul Dijabah Oleh kita Bawanya Semuanya Doa Dijabah Bagaimana Nantinya Saya Wallah 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 Nanti Mata Urusan Nanti Nggak 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 Tapi Allah Tidak Bohong Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Nanti Allah Tidak Bohong Yang Bohong Kita Bohong Kita Bimana Sesuaikan Iman Kita Dengan Iman Yang Dikah Daki Oleh Allah Sesuaikan Amal Soleh Yang Kita Lakukan Dengan Amal Soleh Yang Dikah Daki Oleh Allah Atau Tidak Kalau Sesuai Dengan Apa Yang Dikah Daki Oleh Allah Pasti Keterangan Itu Sesuai Ujah Untuk Kita Kita Akan Masuk Surga Namun Ketika Kita Bohong Tidak Sesuai Iman Kita Dengan Iman Yang Dikandati Oleh Allah Tidak Tidak Sesuai Amal Sholah Kita Dengan Amal Sholah Yang Dikah Daki Oleh Allah Maka Jangan Dijadikan Ayat Itu Sebagai Ujah Bagi Kita Jelas Tidak Menunggu Masya Allah Ya Lagi Menyelesaikan Dulu Masalah Tapi Belum Selesai Di Sumedang Tadi Itu Mendadak Tadinya Jampai Memperangkat Disini Ya Doakan Semoga Selesai Dengan Baik Jahil Nabi Selesai 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 Fatiha Lalu Buya Ditinggalkan Dengan Dua Orang Yang 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 Ya Doakan Masya Allah Dia Meninggal Dunia Semoga Ustadz Juga Ya Doakan Ustadz Mau Jadi Bansa Masya Allah Ustadz Saking Tawadunya Saking Ingin Ikut Berjuang Apalagi Jangan Darapan Saya Ingin Saya Mati Ada Dalam Lapak Perjuangan Jadi Banser Masya Allah Di Majlis Masya Masya Semoga Beliau Dibariskan Dibariskan Parasyona Masya Allah Ya Diterima Semua Amal Solehnya Perjuangannya Iman Islam Yang Diampun Semua Dosanya Ditutupi Semua Aiknya Tinggikan Drakatnya Keluarganya Keturunannya Oleh Allah Semoga Semua Dijaga Oleh Allah Dari Sebelah Kekilekat Dakhir Dan Bakti Dunia Dan Akhirat Semoga Semuanya Mendapatkan Jaminan Kebaikan Allah Rahmat Kasih Sayang Allah Hidayah Dan Tufi Dari Allah Lalu Yang Kedua Ustad Ustad Ridwan Sudaranya Ustad Afif Ustad Ridwan Sudaranya Ustad Afif Beliau Juga Wafat Tadi Malam Tadi Malam Wafat Masya Allah Beliau Masya Allah Salah Satu Juga Da'i Yang Mendidik Umat Yang Mengajarkan Ilmu Kepada Umat Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Meninggikan Derajat Beliau Melampuni Semua Kesalahan Menerima Segala Amal Soleh Perjuangannya Pengorbanannya Semoga Allah Menutupi Semua Aib Semoga Allah Membaliskan Beliau Dengan Para Ulama Ulama Allah Yang Lain Dan Juga Semoga Keturunannya Semuanya Murid-muridnya Semua Para Percintanya Dijaga oleh Allah Dari Selalu Selalu Mendapatkan Hujan Rahmat Dan Kemerkahan Di Dihidayahi Dan Ditaufiki Dalam Setiap Niatnya Fikirannya Ucapannya Dan Langkah Langkah Semuanya Dan Dibimbing Walha Allah Dan Jalala Wah Dan Dan Juga Kita Doakan Semua Para Ulema Kita Yang Wafat Di Antaranya Juga Para Habarin Masya Allah Baru Kemarin Ada Yang Wafat Ada Lagi Yang Wafat Ada Lagi Yang Wafat Memang Kalau Sudah Musim Apa Namanya Musim Media Sosial Medisos Artinya Alat Komunikasi Yang Canggih Dan Cepat Jadi Masya Allah Sehari Itu Bisa Diterima Kabar Wafat Puluhan Setiap Hari Terima Kabar Wafat Puluhan Kenapa Karena Berbagai Daerah Beritanya Kalau Dulu Bukan Bukan Sebetulnya Bukan Sekarang Banyak Yang Meninggal Dunia Bukan Tapi Karena Sekarang Ada Medisos Dulu Juga Kalau Yang Meninggal Banyak Setiap Harinya Cuma Enggak Ada Medisos Jadi Yang Tahu Tetangga Saya Aja Sekian Tahu Lama Baru Ada Yang Mati Satu Lagi Gitu Tetangga Tetangga Saya Karena Gak Ada Medisos Tapi Kalau Sudah Ada Medisos Dari Desa Ini Desa Ini RW Ini RW Ini Masuk Semua Jadi Kelihatan Banyak Sebetulnya Dari Dujur Juga Setiap Hari Yang Dimatikan Oleh Allah Itu Banyak Cuma 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 Yang Tidak Tau Yang Sekarang Kita Tau Juga Baru Sedikit Ada Dikasih Kabar Di Rumah Sakit Berapa Puluh Kita Lebih Tercenang Lagi Ternyata Setiap Harinya Sedunia Ini Ribuan Setiap Hari Maka Jangan Khawatir Kehabisan Lahan Untuk Tinggal Jangan Khawatir Kita Tidak Kebagian Makanan Dan Minuman Nggak Usah Khawatir Karena Yang Dimatikan Itu Setiap Hari Banyak Ya Banyak Paham 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 Iya Ditinggal Orang Masih Banyak Orang Masih Banyak Orang Dan Ingat Juga Kita Jangan Ujung Dengan Banyak Orang Karena Banyak Yang Meringgal Dunia Banyak Yang Berdengar Dunia Boleh Jadi Sekarang Atau Nanti Atau Besok Giliran Kita Semua Mempersiapkan Pindah Dari Kehidupan Alam Dunia Ke Alam Dan Barzak Kita Harus Mempersiapkan Diri Jangan Terlena Jangan Lupa Kepada Kematian Kita Sendiri Jangan Terlena Kita Sering Nonton Yang Lain Mati Yang Lain Mati Nggak Ingat Bahwa Apa Yang Terjadi Kepada Mereka Mungkin Terjadi Kepada Kita Kemungkinan Yang Dimaksud Bukan Kematian Tapi Waktu Kematian Tempat Kematian Situasi Kondisi Kematian Bukan Kematian Yang Mungkin Kalau Kematian Pasti Tapi Waktunya Mungkin Saat Ini Mungkin Besok Mungkin Kita Masih Muda Seperti Ini Udah Banyak Yang Meninggal Masih Muda Ustaz Ridwan Masih Muda Banyak Yang Meninggal Masih Muda Jangan Diakab Yang Meninggal Itu Sudah Tua Atau Yang Sudah Berat Penyakitnya Tidak Banyak Yang Masya Allah Meninggal Sedang Dalam Keadaan Sehat Ada Salah Satu Jamaah Bu Ya Sudah Suaminya Ini Yang Pernah Mencalonkan Bupati Semedang Namun Tidak Lolos Pak Tatang Beliau Jaksa Tinggi Di Bandung Beliau Meninggal Dunia Lagi Di Jakarta Masya Allah Lagi Duduk Lagi Duduk Langsung Beliau Terkeseran Jantung Kasihnya Langsung Satu Usianya Istrinya Sering Kesimpang Sering Ke Bu Ya Beberapa Hari Yang Lalu Datang Ke Bu Ya Sering Minta Nasihat Dan Sebagainya Pengen Ditemok Rumahnya Pengen Dijual Rumahnya Pengen Didoain Tokonya Anak 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 Lalu Kemarin Beberapa Hari Kemudian Ada Yang Memberitahu Kepada Bu Ya Salah Satu Orang Dekatnya Bahwa Beliau Meninggal Dunia Masih Bunya Meninggal Dunia Subhanallah Kalau Waktu Tiga Hari Dan Banyak Lagi Yang Mahbuya Yang sudah Meninggal Dunia Banyak Sekali Namun Perjanjian Perkumpulan Kita Bukan Di Dunia Nanti Di Akhirat Kita Akan Berkumpulan Ya Jadi Perjanjian Perkumpulan Bukan Di Dunia Bukan Nanti Di Akhirat Di Kumbur Kita Akan Bertemu Kembali Insyaallah Nanti Akhirat Akan Berkumpulan Insyaallah Dengan Syarat Jaga Keimanan Kita Dengan Syarat Terus Berjuang Berang Soleh Ya Banyak Beritobat Banyak Beristighfar Menjaga Diri Kita Dari Melakukan Masya Terus Begitu Terus Begitu Terus Begitu Insyaallah Nanti Akan Dikumpulkan Bukan Cuma Dengan Gurunya Tapi Dengan Rasulullah Dulu Di Syiria Ada Seorang Ulama Kemarin Beliau Dengar Beliau Ceramah Beliau Cerita Beliau Besar Masih Ada Orang Di Syiria Beliau Punya Jamaah Itu Ada Ada Orang Yang Masih Muda Pengusaha 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 Sukses Pengusaha Pengusaha Sukses Insyaallah Tapi Ternyata Hasil Usahanya Itu Dipakai berjuang Di jalan Allah Membantu Fakir Miskin Dan Sebagainya Anak yatim Dan Sebagainya Janda Janda Yang Tidak Terurus Tanpa Diketahui Tanpa Diketahui Sebegitu Baik Kepada Ibunya Kepada Ayah Ibunya Di antara Putra Putrinya Yang Paling Sayang Pada Dia Dalam Masa Buda Meninggal Dunia Ketahuan Amal Dia Ketahuan Dalam Hidupnya Ketahuannya Ketika Orang Di Kampung 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 Menang Semuanya Kenapa Karena Ternyata Mereka Itu Dibantu Makannya Oleh Ini Karena Waktu Hidurnya Keliatan Membantu Makan Kepada Si Asib Kampung 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 Ini Ibunya Menangis Setiap Hari Setiap Malam Berhari Melajat Kepada Allah Tidak Kuat Bukan Tidak Relah Bukan Tidak Apa Namanya Bukan Beliau Tidak Apa Tidak Relah Kepada Kepastian Allah Tapi Saking Kesulahan Ananya Saking Sayang Kepada Ananya Air Matanya Tidak Tertahan Siang Dan Malam Di Suatu Malam Bernimpi Bertemu Dengan Rasulullah S.W Lalu Rasulullah S.W Berkata Kepada Ibunya Ini Wahai Anakmu Indah Anakmu Ada Bersama Aku Artinya Orang yang Meninggal Bersama Rasulullah S.W Jalan Kumpulnya Tidak Hanya Sendirian Tidak Hanya Ketemu Dengan Keluar Ke Orang Tidak Tapi Dia Bersama Rasulullah S.W Masya Allah Mudah Kita Bisa Berkumpul Bersama Sama Dengan Rasulullah S.W Sekian Dari Buya Maaf Sekali lagi Ditambah Lagi Panjang Lagi Seanya Kangen Ya Masya Masya Allah Kangen Buya Hanya Bisa Bikin Status Bisa Bikin Karena Pengajian Pengajian Disana Disini Yang Lagi PSB Yang Undang Kepada Buya Buya Batali Yang Maksa Juga Sering Sekali Tidak Bisa Didatangi Buya Ada Yang Bisa Didatangi Tapi Banyak Sekali Yang Tidak Didatangi Akhirnya Apa Kira-kira Yang Bisa Buya Subuhkan Ya Paling Dikmati Saling Seperti Ini Lalu Bikin Makalah WA Atau Bikin Status Kalau Di Nomor Yang Satunya Lagi Bikin Status WA Yang Teman Dengan Buya Bisa Melihat Status Buya Tapi Itu Nasihat Bukan Untuk Kalian Itu Nasihat Adalah Nasihat Buya Untuk Diri Buya Sendiri Ya Kalau Ada Yang Mengambil Manfaat Afad Ya Karena Ini Masalahnya Antara Diri Buya Dengan Buya Buya Bikin Status Tapi Status Itu Tidak Bisa Mempel Kecuali Hanya 24 Jan Beti Kan 24 Wajar Jadi Setiap Hari Bikin Status Alhamdulillah Mudah-mudahan Buya Mendapatkan Hidayah Dari Allah Yang Sempurna Taufik Dari Allah Yang Sempurna Diampuni Semua Kesalahan Dan Keluar Dan Juga Ditutupi Semua Ayat Di Dunia Dan Akhirat Dan Juga Kedoliman Buya Kepada Sesama Makhruf Banyak Melakukan Kedoliman Dan Sebagainya Semoga Ini Hamba-hamba Allah Yang Dizolimi Meridokan Kepada Bunya Menghalalkan Kepada Bunya Memaafkan Kepada Bunya Dan Allah Mengganjar Mereka Semua Dengan Gajar Yang Melimpah Yang Mudah-mudahan Ditanggung oleh Allah Mudah-mudahan Doa Dan Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rabbah Nunggu Nabi Alhamdulillah